Intro Hai teman-teman semua Hai teman-teman Hai teman-teman Yuk baca pantun rohani berdasarkan perjalanan hari ini Senin 28 Juni 2021 Bacaan diambil dari Injil Matius 28 ayat 18 sampai 22 Bersama Pening Nadir Fania di Salatiga Dengan Nia di Surabaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Untuk meraih sebuah kesuksesan hidup Dibutuhkan sebuah perjuangan Dibutuhkan sebuah komitmen Dan dibutuhkan sebuah kesetiaan Pada komitmen hidup kita Ketika orang tidak sekian Ketika orang tidak fokus Dalam rangka meraih cita-cita hidup Maka yakinlah bahwa apa yang dicita-citakan Tidak akan tercapai dengan baik Demikian pula Hanya mengikuti Yesus Dibutuhkan sebuah komitmen hidup Dibutuhkan sebuah kesetiaan Untuk mengikuti Yesus setiap hari Ada gerbong kereta api yang khusus Lazimnya untuk menang barang-barang Saat orang banyak kerumun Yesus Yesus menyuruh bertolak ke sebelah Bapak ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil pada hari ini Yesus menekankan pentingnya komitmen hidup Pentingnya kesetiaan pada tujuan hidup kita Ketika seseorang mengalami keraguan-keraguan dalam hidupnya Maka akan membuat dia tidak yakin akan pilihan hidupnya Oleh karena itu Yesus menekankan bahwa Tuhan harus menjadi pilihan pertama Bukan pilihan yang kedua Kalau mengasihi Tuhan dan mengikutinya Maka kita harus berani meninggalkan segala-galanya Supaya dapat bersatu dengan Tuhan Hujan telah merusak pohon tembakau Sehingga penyapa tani yang merugi Guru aku akan mengikuti engkau kemana saja Engkau akan pergi Dari kedua contoh dan berikut Injil pada hari ini Kita boleh jujur mengatakan bahwa kedua contoh ini Ini adalah kita bangun Terkadang kita merani berjanji kepada Tuhan Tetapi kita sulit untuk menepati janji itu Makanya Tuhan Yesus selalu dan akan tetap Mengoreksi kita supaya kita layak dihadapannya Supaya kita layak baginya Kita juga selalu mencari alasan Untuk menomorduakan Tuhan Allah dan kerajaannya Giginya tampak banyak yang telah tanggal Apakah berarti termasuk lansia? Semua binatang punya tempat tinggal Bagaimana dengan anak manusia? Alasan untuk membengarkan diri Selalu menjadi penghalang bagi kita Untuk bersatu dengan Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Mari kita senang biasa berkomitmen pada hidup kita Berkomitmen pada panggilan hidup kita Sehingga kita pun senantiasa setia pada Tuhan yang kita imani Dan kita pun menjadi layak bagi Tuhan sebagai pengikutnya Tuhan memberkati Semangat pagi Selamat berefleksi Seberapa setia kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Berkah dalam, terima kasih Berkah dalam, terima kasih Terima kasih Berkah dalam